selamat menikmati Pak dokter sering pusing mual, lemas ya takut aja takut mati gitu takut mati perasaan takut mati gitu itu sejak kapan dirasakan? saya sakit udah lama Pak dokter udah lama dokter udah ada 5 tahunan 8 tahun dok 8 tahun 8 tahun dok dari 2015 itu awalnya kenapa? awalnya gimana? kejadian awalnya kayak gimana sakitnya? sama sih sakitnya begitu ya sakit terus gitu udah check up ke dokter terus hasilnya gak ada gitu-gitu aja tapi yang saya rasain pas berobat masih kayak gitu aja ya apakah selama ini selama sakit ini sering bermimpi buruk? kadang-kadang sih dok gak sering kayak mimpi ular aja gitu mimpi ular ya kameranya bisa di apa di kebawakan sedikit bukan-bukan 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 pasunya tak dimana ini terlalu rendah ini kayak saya gini kayak saya kemiringan kameranya yang diatur ah kayak gitu iya Alhamdulillah baik sekarang apa yang dirasakan? sekarang ketakutan pengen dirukiah gitu mual musing 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 udah mulai terasa ya ya sudah kalau gitu kita mulai saja ya dokter dok mohon maaf dia kan pernah dirukiah juga dok dia suka keserupan dok jadi dia suka keserupan dok iya terus ini nanti keserupan gak dok ini itu gimana kalau keserupan gimana tuh gak tau sih dia akan keserupan atau tidak iya ini satu keluarga ini sakit dokter tolongin saya dok ibu harusnya undang saya ke rumah ini ini ada adanya sepertian iya ya udah siap dah ya siap ibu doakan biar proses rukiahnya mudah biar terkendali semuanya gitu aja ya kita tawakal kepada Allah amin 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 ibrahim ala ali ibrahim innaka hamidun majid Allahumma rabban nas adhi bilba'asa wa shfi'i wa anta shafi'i la shifa'a illa shifa'u ka shifa'an la yugadiru saqam Allahumma rabban nas adhi bilba'asa wa shfi'i wa anta shafi'i la shifa'a illa shifa'u ka shifa'an la yugadiru saqam Allahumma rabban nas adhi bilba'asa wa shfi'i wa anta shafi'i la shifa'a illa shifa'u ka shifa'an la yugadiru saqam Bismillahirrahmanirrahim 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 tepuk pak tepuk pak tepuk tepuk ini tepuk tepuk pak tepuk 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 keluar yang ada di kepala keluar lewat mulut inna alladhi natakaw idha masahum taifum minas syaitwani tadakaru faidahum mubsirun inna alladhi natakaw idha masahum taifum minas syaitwani tadakaru faidahum mubsirun oke baik cukup pak cukup cukup terima kasih apa yang dirasakan sekarang udah agak tenang pak doktor udah pusingnya udah agak apa dah ringan sudah kepalanya udah gak berat lagi udah enggak agak ringanan tadi sebelum diruknya itu yang pusing berat gitu sebelum diruknya kepalanya berat setelah muntah tadi kepalanya udah ringan agak ringan masih berat gak rasanya udah enggak sih udah ringan juga udah enggak takutan gitu udah reda rasa takutnya udah hilang iya udah reda kalau udah agak ringan itu yang saya pahami beratnya berkurang tapi masih ada makanya jawab yang benar mana nih rasa beratnya masih ada atau hilang sama sekali masih ada ada rasa pusing tapi gak berat masih ada agak ringan oke di sebelah mana yang masih tidak nyaman di kepalanya ini yang tadi yang ditepuk gitu kan area oke coba tepuk sendiri coba tepuk sendiri tepuk 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 niatkan supaya dia keluar keluar yang ada di kepala keluar lewat mulut jin yang membisikkan was-was yang membuat takut mati yang membisikkan kematian keluar yang bersarang di kepala inna al-la-zhin attaqawu ida masahum ta'ifun minashaytaan tadakkaru faidahum mubisirun inna al-la-zhin attaqawu ida masahum ta'ifun minashaytaan tadakkaru faidahum mubisirun inna al-la-zhin attaqawu ida masahum ta'ifun minashaytaan tadakkaru faidahum mubisirun ya keluar keluar tinggalkan badan ini keluar lewat mulut keluar lewat mulut dengan izin Allah keluar semuanya keluar yang ada di kepala usap kepalanya usap kepalanya ke wajah dorong ke mulut dorong ke mulut dari kepala usap ke wajah dorong ke mulut dorong ke mulut inna al-la-zhin attaqawu ida masahum ta'ifun minashaytaan tadakkaru alhamdulillah oh dorong ke mulut oh alhamdulillah apakah sudah hilang atau masih ada sudah alhamdulillah disininya berat agak berat sih disini terima kasih ya bapak tolong tepukkan kiri kanan gini pak tolong tepuk pak nah keluar yang ada di pundak keluar yang bersarang di pundak ditengkuk keluar lewat mulut keluar yang membuat was-was yang membisikkan kematian yang menghalami ibadah yang membuat takut yang membuat mudah marah mudah emosi ya pak tolong dorong dari pinggang ya pak dorong dari pinggang sampai ke tengkuknya inna aladhin attaqawu idha masahum ta'if minash shaytaan tadakkaru fa idha hum mubisirun inna aladhin attaqawu idha masahum ta'if minash shaytaan tadakkaru fa idha hum mubisirun luar lewat mulut oke cukup pak cukup terima kasih nah sekarang bagaimana rasanya apakah masih ada rasa berat di pundaknya udah udah enteng padahal alhamdulillah apakah masih terasa sesak kesak kesak gak ada gak ada apakah perutnya terasa sakit perut enggak apakah apakah kakinya terasa berat kaki alhamdulillah tangan enggak tangan juga enggak oke apa yang dirasakan sekarang masih ada rasanya nyaman udah enak 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 udah ngeplong pikiran malayat juga udah udah ringan ya udah gak pusing iya udah ringan masih ada pikiran kematian alhamdulillah alhamdulillah udah udah ilang coba pejamkan matanya pejamkan matanya pejamkan matanya coba dengarkan masih ada enggak bisikan kematiannya enggak 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 ayo kita cek sekali lagi ada rasakan sesuatu enggak 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 ada rasa alhamdulillah alhamdulillah Allah mudah kan alhamdulillah bu enggak kesurupan bu iya biasanya suka kesurupan bu ibu tahu enggak kesurupan itu kenapa bu iya karena jidnya enggak mau keluar jadi dia pengen layi sama perukihnya bisa enggak kamu ngeluarin saya gitu kayaknya dia kesurupan iya 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 kalau jidnya langsung keluar ya enggak akan kesurupan langsung keluar aja dia iya iya setiap di rukih suka kesurupan dok dia dok sakitnya udah lama banget dok jadi semuanya sakit dok ini bapak yang mau dirukih atau mau enam dok iya 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 solusinya bagaimana ya dok ya kalau iya kalau sakit ya solusinya berobat kan kalau sudah sembuh iya kalau sudah sembuh kita melakukan upaya pencegahan supaya enggak sakit lagi iya itu itu mohon maaf ya dok ya katanya sih emang kan ada kiriman gitu ya dok ya jangan udah jangan udah kayaknya enggak bu yang ini bu yang ini kayaknya enggak 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 ya intinya intinya dibadanya ada jin tuh kalau kayak tadi tuh kalau di Rukia reaksinya seperti itu tandanya ada jin dibadanya cuman kenapa ada jin dibadanya saya enggak tahu tapi kayaknya bukan bukan kiriman ini enggak tahu pokoknya ada aja gitu dia tuh enggak tahu dari mana datang dari pohon nangka kali dari pohon pohon jengkol ini kencing sembarangan nih katanya kan awas nih gue kerjain nempel dibisik mati 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 nanti kamu mati kaki tangan kamu dingin kan nanti lagi kamu mati mati aduh saya mau mati ini mati takut mati gitu dok nanti naik motor dibisik hati-hati kamu jatuh kelindes mati 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 naik motor mati bisikin teruskan dia sholatnya enggak itu dok sholatnya enggak 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 baik jewet telinganya bu kalau enggak sholat jewet telinganya bu iya bandel sholatnya ini bolong-bolong dok susah dikasih dok makanya tuh ketempelan jadinya kalau kalau kita sholat badan kita jadi bercahaya tuh bu bercahaya tuh itu yang ngeliat setan tuh ngeliat orang tuh ya gitu bu ini ya ada cahayanya tapi redup katanya ini godain nih kalau yang rajin kalau yang rajin ibadah tuh cahayanya besar biasanya bu terang silau enggak berani dekat panas setan panas takut setan bu pada nyingkir semua iya kalau ibadahnya ibadahnya bener setan juga takut ya dok ya kalau suka maksiat tuh jadi temen jadi paling duluan dia sakit dok dok paling duluan dia yang sakit ya alhamdulillah rukiahnya mudah bu semoga enggak sakit lagi alhamdulillah amin ya Allah amin ya Allah ya Allah ya Allah ya ya yaudah kata bapak dok untuk pencegahannya apa dok katanya pencegahannya rajin-rajin ibadah ya jangan pandai salat fardunya tuh jangan sampai bolong-bolong ya itu sih namanya salat fardu kan orang ada gangguan atau enggak ada gangguan ya tetap wajib kan salat lima waktu nah untuk menjauhkan syaitan dari diri kita itu dengan zikir jadi banyak berzikir orang yang banyak berzikir banyak mengingat Allah itu syaitan takut sama dia iya takut setan yang di jalan yang di pohon yang di apa di rumah itu takut sama orang yang rajin berzikir rajin ibadah jadi kalau ada setan yang mau ganggu dia harus setan yang besar yang kuat enggak bisa setan ecek-ecek iya dong kalau orang tuh makin kuat imannya makin banyak ibadahnya makin besar cahayanya setannya juga makin besar bu setan itu kan ada yang kecil ada yang besar iya itu kalau mau lihat orang setannya kecil apa besar pas bulan ramadhan itu bu itu setan kecil-kecil itu bu setan setan yang besar-besar dibelenggu itu bu bulan ramadhan jadi kalau di bulan ramadhan masih masih ada yang maksiat itu dia diganggu setan kecil-kecil itu loh bu berarti kadar imannya juga kecil itu ya jadi itu ya untuk menjauhkan setan menjauhkan gangguan setan itu dengan zikir banyak berzikir zikir itu umum ya zikir itu kan artinya mengingat Allah ya dalam bentuk-bentuk ibadah sholat baca Quran zikir yang diwiritkan misalnya zikir pagi petang itu kan diwiritkan berapa berapa kali ada yang tiga kali ada yang seratus kali ada yang sepuluh kali zikir pagi petang itu yang spesifik untuk perlindungan terhadap serangan atau gangguan syaitan ini kalau habis sholat langsung sholat bangun gitu dok kalau udah sholat udah langsung bangun dia mah gak pernah zikir zikir dulu sebelum beranjak ya habis salam assalamualaikum assalamualaikum itu zikir dulu jangan langsung ini zikir sebentar aja lima menit loh itu lima menit lah bisa beres zikir zikir setelah sholat itu kan gak lama gak lama kok iya 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 dibiasakan lagi ya dipaksakan awalnya kalau ibadah itu dipaksakan harus dipaksakan gak bisa kalau gak kalau gak dipaksakan gak akan dikerjakan ibadah itu paksakan iya males males ya karena belum terbiasa awalnya nanti dipaksakan lama-lama kita terbiasa lama-lama terbiasa lama-lama jadi otomatis cukup ya alhamdulillah Allah mudahkan baik ibu alhamdulillah semoga Allah segera mengangkat ujian ini dari keluarganya semoga Allah mudahkan nanti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih walaikumsalam salam warahmatullahi wabarakatuh ya selamat menikmati